Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai akses door akses kontrol Janssen kontrol ya tipenya adalah S321ip ini network kontrol dari Janssen kontrol berfungsi sebagai akses door ya saya akan bagikan tutorial bagaimana cara mengkoneksikan ke atau add ya add ke software P2000 nanti bagaimana cara untuk mengkoneksikan atau add network kontrol ini ke software P2000 ah Janssen kontrol ini sebenarnya sebuah akses door yang cukup handal ya tapi sekarang kelihatannya sulitnya untuk untuk mendapatkannya dan mungkin saya tidak tahu apakah Janssen kontrol masih menyediakan atau tidak ini termasuk akses kontrol yang sudah cukup lama sebenarnya tapi ini masih berfungsi sampai sekarang dan memang terbukti cukup handal mungkin tidak banyak yang memakai ya tapi akan tetap akan saya bagikan tutorial cara kita add ya atau connect network kontrol ini ke software P2000 ah nanti ya selanjutnya tentunya dengan berbagai settingan yang lain baiklah langsung saja ya ini kita koneksikan ke portlan dari PC atau laptop laptop ya yang sudah terinstall P2000 software kalau langsung ini pakai cross tapi kalau nanti mampir ke hub suite ya langsung pakai kabel strike baiklah langsung saja kita menuju ke software-nya Oke coba saya Hai Oke baiklah langkah pertama tentunya Hai nah sebelum kita Hai mengkoneksikan atau s321f controller Nah kita harus setting IP address dulu ya lain kebetulan saya sudah saya setting IP address untuk mengikut kontrolnya ini di IP-nya dan ini version-nya ya dan ini IP address dari server P2000 nah ini nanti kita bisa rubah untuk IP address-nya kita akan coba panggil dulu melalui web browser Hai nah username-nya adalah admin password-nya adalah pasien dengan caps lock Hai Oke kita lihat di bagian network kita lihat di sini IP address Hai nah ini ya nanti bisa di custom atau kita edit disesuaikan dengan kebutuhan ya saya sesuaikan dengan saya eh segmennya ini adresnya ya ini yang perlu kita ketahui ya Hai nanti sebelum kita tambahkan kemudian make address nah ini ya Nah kita nanti masukkan tanpa hai 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 tanpa das ya jadi kita cukup buruk dan angka Hai Oke kemudian ini versinya Hai dan ini adalah Hai IP address server P2000 kita harus masukkan di sini ya Hai nah disini kita masukkan hai 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 kemudian untuk mengetahui versinya kita bisa di main kemudian sistem info Hai ini sistem info Hai kena ini versinya 2.9 ya oke nah jadi kita ketahui IP address Hai metadress dan operasinya ya Hai kemudian kita ke software P2000 kita ke sistem configuration atau disini Hai l-conflict sistem configuration Hai termasukkan password dari P2000 Hai software Hai Oke langkah pertama kita lihat di panel ini belum ada ya Hai kalau belum ada untuk S321 IP panel kita ke set parameter kita edit Hai kita di panel types nah kita checklist S321 IP Hai Oke Hai dari fresh Hai saling di panel nah ini sudah muncul ya nanti kita tambahkan sini Hai nah langkah pertama kita at-tempat dulu Hai tempat yang jalan saya namakan Hai Oh Oh hours Hai Hai Oke seperti ini Hai kita buat ini jadi aktif ya Hai Oke Hai kita nanti nanti bisa copy ke Hai sini ya Hai ngepaskan sudah aktif semua hai hai atau kita buku bisa buat nanti no time kita bisa buat namanya ini no time Hai Yes seperti ini ini bisa ya hai hai oke lanjutnya kita ke S321 api panel kita klik at Hai ini kita contohnya nanti kita masukkan Hai yang perlu Ayo kita namakan Hai lobi hai 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 obi door Hai kipersennya tadi 2.9 Hai kita enable Hai kemudian ini bisa final input bisa di enable atau tidak kemudian adresnya fix ip-nya masukkan ip-nya tadi ya ini Hai 10-0-2-6-10 kemudian make dress Hai nah ini perlu kita masukkan make dress-nya Hai ini termasukkan disini Hai Oke dan kita play hai 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 oke saja nah udah Hai nah sudah akan muncul disini Ayo kita akan edit nama terminalnya disini Hai tadi Hai untuk leader 1 Hai co-terminal satu lalu bahasanya disini ya kita enable Hai kemudian Hai kemudian Hai kemudian timezone kita pilih aja Hai yang all-hours Hai katipulnya kita pilih sensor 26-bit Hai Oke kemudian di Hai temen dua terminal dua atau reader dua Hai kita bisa namakan out low-hours klip lalu dari Hai klik zon-nya kita juga pilih all-hours Aptipulnya saya pilih yang 26-bit saja Hai oke seperti ini Hai dihidup cek di sini ya system status nah ini sudah sudah on Oke, sudah on Kita bisa nanti Lihat disini Nah, kita akan Buat namanya Access Group Kita add Ini all doors All hours Nah, ini kita masukkan semua Kita pindah out Kemudian oke Kemudian sudah selesai Oke, kita lihat di status Nah, oke Nanti kita bisa Kita tes Oke, seperti ini ya Nanti kita bisa Selanjutnya nanti kita akan bisa menambahkan Add card to nanti disini ya Add card holder atau kartu Jadi, intinya kali ini Kita sudah berhasil Menambahkan ya Menambahkan S321 IP panel Ke P2000 server Oke, jadi Nanti Nanti Di kesempatan mendatang Saya akan jelaskan Untuk cara Menambahkan kartu Membuat Departemen dan lain-lainnya ya Jadi Kali ini cukup Demikian ya Cukup sampai disini Jadi kita bisa menambahkan S321 IP panel Ke P2000 server Oke, demikian Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!